Oke, sekian kembali dengan Guys! Jadi hari ini gue ubah APS Karena sebentar lagi gue bakalan janjian sama seseorang Seumabah sih cewek juga pastinya Yang kalian pasti kenal-kenalin sama A.I. Ya kita tunggu aja bentar sambil gue nunggu disini Tadi udah tersiap pake lipstick Gimana aku ngecatik lo? Hahaha Gimana sih? Oke, gila kok Gimana sih? Sambil ngecatung Jadi ini yang ditunggu Halo inong Tadi juga nih tenik wede Memang betul Bass sama drum harus selalu menyatu Hahaha Memang betul, memang betul, memang betul Kalo double bass tapi ga seru ah Yow, setelah dipisahkan oleh jarak dan waktu Kita dari Temerang dan Surabaya Akhirnya ketemu juga sama si Bassi Left handed ini Inong Yeee Kok sama left hand dong Gadaul Seru sendiri ya Seru sendiri Harry, heboh sendiri Gimana, gimana mas? Jadi gini nih Jadi sebelumnya kemarin dong nung Gimana siapa sih inong itu? Masa sih kalian tidak tahu inong Kalian pasti tahu inong, ya kan? Seru biasa Ya ampun Guys, asalnya di follow di bawah sini At inong Eh inong Jadi kamu mendeskripsikan diri kamu sebagai? Sebagai inong, sebagai baksis Gwede Dari Surabaya Oke Kita bertemu lagi dari salah satu Dari satu Baksis cewek Gue ikutan ya Ya ampun Ya jadi Brief Kalau menurut gue inong ini Adalah seorang baksis cewek Tapi apa yang membuat dia spesial Adalah Dia ini mainnya Gak kayak gue Tapi dia mainnya Kebalik 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 Beneran kebalik Kebalik pokoknya Ya iya Jadi Dia ini left handed Apa ya Kidal Iya kan Kedal itu apa kepanjangannya? Kiri dari lahir Ya bener Kedangan Wow Kiri dari lahir Ya Ya Udah kira-kira begitu Nung ceritain dong nung Kenapa lu bisa main bass Kidal? Jadi awal mulai itu Sebenernya sih iseng ya Awalnya Jadi Awalnya saya lihat Lihat kakakku sih Sebenernya lihat Kakakku tuh dia pengen gitar kan Gitu kan Terus diajak-ajakin Gitu kan Wah kayaknya Enak gitu kan Dia mentik-mentik gitar gitu Ini aku coba tuh Tapi Gak aku coba langsung Jadi diem-diam gitu Ngeliatin dia tuh Mencek kayak gimana sih Gitu-gitu kan Terus Udah Selesai gitu kan Aku jauh kan Ternyata aku ambil Iseng-iseng gitu kan Aku coba gitu kan Main Pasti kayak gak enak gitu loh Maksudnya yang megang kanan gitu tuh Kayak Gak enak banget gitu loh Maksudnya 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 Megang-dengar Yang korna Terus kayak Kayak gak enak gitu ya Terus pisang aku balik Gak tau kayak Itu tuh Jizat banget gitu Berkat gitu loh Tiba-tiba kayak Minum kamu Kidal Langsung Kayak megang tuh udah kayak Enak gitu Maksudnya nyaman gitu loh Tapi emang kamu nulis pun pake tangan kiri Sebenernya kiri Sebenernya kiri Semuanya serba kebalik Tergantung sih Bawa mobil pun gitu gak? Kalo bisa ya Kayaknya lebih keren gitu Wow Gak juga sih Mungkin dia lebih cocok bawa mobil yang kiri ke kiri gitu Iya gak dong? Gak bisa jadi Terus kalo batnya dari kanan ke kiri mungkin Bukan dari kiri ke kanan Gimana tuh? Berarti kalo main panel bisa dibalik Iya Udah kital-kitalnya Jadi kalo kalian pengen liat Kayak pernah liatin Ini main bener-bener kebalik Sampai senarnya pun Bener-bener Jadi Biasanya kan kita E, A, D, G Kalo dia G, A, D, E Iya kan? Jadi posisi E nya di bawah E, A, D, G E, A, D, G E, D, G, A, E Salah Apa sih? G, D, E, A, E G, D, A, E Iya kan? D, A, E Terus kalo Tapi kamu mengalami kesulitan gak sih? Maksudnya kayak belajar secara Pasang Kamu mungkin ngeliat orang normal kayak gini Kamu ngeliat aja makannya Bisa dibalik gitu Justru kalo misalnya Gu liat orang yang normal ini Main musik ya Itu lebih Enak gue liat gitu Jadi aku tuh pernah sharing sama temen juga Dia level juga kan Jadi kita sama-sama Bingung gitu loh Jadi ngeliatnya tuh Kenapa dia tuh Kenapa dia tuh Kenapa apa sih? Gitu? Ya kesusahannya sih disini juga sih Jadi untuk kayak penempatan jarinya tuh Susah banget Dan itu harus Bener-bener banyak Harus latihan Apalagi kalo Selain gitu-gitu tuh Bener-bener Itu beda kan? Apa ya? Penempatan jarinya tuh Harus bener Harus nyaman Bisa sih Yang orang-orang mau coba Tidak terima kasih Posisi normal segi Saya sudah pusing Gimana posisi dibalik lagi Belajar lagi dari awal Gimana dong Apa cerita dong dong Terus kayak suka-buka Lu selama jadi Masuk cewek Apalagi kudal Suka lu atau buka dulu mungkin? Kalau aku sih Ya Sukanya Apa ya? Lebih Apa ya? Kalo dilatoran tuh kayaknya Pokoknya bisa menginspirasi lah Sukanya kan gitu kan Aku punya Setelah belian Bermain musik tuh Gak bisa menginspirasi orang Tapi kalau bukanya Ya itu tadi Apalagi main bus kan ya Terus lah tiap-tiap hari Terus Paling gak Ya Tangan agak-agak lecet-lecet gitu lah Salah satunya ya kan Gitu Terus Gak sih sebenernya Terus Kalo kayak Di Surabaya sendiri gitu Ada gak sih Yang Ya secara gue kan gak tau ya Kalo di sini Apa ya Lingkungan musiknya kayak Apa Gua tau di sini nih Kalo di Surabaya Mungkin gua gak tau Ada gak sih yang pernah mungkin kayak Yang orang Oh lindung Mainnya Kiri Terus kayak Cewek gitu Ada gak sih Jadi Ya Pasti Secara langsung atau gak langsung Oh secara langsung gak mungkin kan Tapi palingnya Ya ada lah Biasanya Ngomongan di Ya gitu lah Masih ada Dari temen-temen tuh pasti ada Terus kayak gimana cara kamu Menemui Apa ya kayak Reaksi kamu terhadap itu gitu loh Kalo aku sih Santai sih Jadi gak Gak Apa ya Kayak Terlalu Mempikirkan banget Halnya kayak gitu Gitu loh Sebenernya sih jangan baper ya Jangan baper Jadi aku tuh kayak Ya aku malah lebih seneng Ternyata aku diomongin Gitu kan Iya kan Ada benarnya sih Memang-memang betul Kita diomongin Memang betul Iya paling gak Lebih baik sih Kalo misalnya nih Dia omongin di depan itu kan Ya gak apa-apa gitu kan Tapi kebanyakan Ya mana ada orang ngomong langsung di awal Jadi gitu Jadi ya udah Aku bikin sati aja sih Gila sih bener Terus habis itu kayak Gimana ya Apalagi kamu kan main Yang tadi kita bahas Kamu main kiri Berarti apapun yang kamu lihat Misalnya kamu lihat Siapa main Siapa ngajar kamu Kamu harus membangkit Perat itu di kepala kamu Baru kamu balik gitu kan Nah itu kayak gimana ya ibaratnya Kayak Berarti kamu harus bener-bener Perat kamu tuh dua kali Jadi kamu masih sebenernya Sebenernya dua kali Sebenernya kan Sebenernya kayak Latihan apa sih Meja 7 Apa sih Beb yang Do, Sol Do, Mi, Sol, Si Itu apa namanya Meja 7 ya Kalo itu berarti Hehehe Cipu macep Berarti kalo itu kembali kan Berarti Do, Mi, Sol, Si Iya Ini kan Dari atas ke bawah Kan kayak gitu kan Kalo Kalo Kampas dari Dari bawa ke atas Kan ya Dari atas ke bawah ga sih Dari atas ke bawah? Ya let's go Kalo Domi, Sol, Si Dari bawa ke atas Do, Mi, Sol, Si Wow Tommy, Sol, Si Ya ga ribet juga sih Beneran Itu dua kali gitu Udah guys Usuh dibikinin pusing Terus Apa namanya Apa nih Goal kamu sebagai emosisi cewek gitu, punya cita-cita ga sih pengen apa mungkin yang belum kesampean ya pasti kalo di musik sih, kalo musik itu lebih apa ya, ya pengen lah lebih banyak ini musik berasal orang, kalo ditanya, kamu di musik biasanya orang kan jadi mau jadi apa? jadi artis kan kayak gitu, ya ga tau itu kan semua jalannya kan sesuai usaha dan dari asik, eneng preach, yes lord terus abis itu selain menginspirasi orang gitu, kayak bahwa kamu mungkin pengen bikin karya atau mungkin lebih banyak bikin konten mungkin ini nah, di tahun 2019 ini, ya doain lah, aku mau bikin single doain doain semua kasih yang dibantuin doain sih, sama fit sih sama temen juga sih iya dong gua sih, jalanin gua project itu sih ya semoga aja lah project apa tuh namanya kalo boleh di-share ke temen-temen? jadi biar ada ada bau sooran tipis-tipis tau-tau juga ga apa sih buat project namanya jadi itu masih baru sih wan dia mau ngajak temen gua main apa di temen ini? iya gitar jadi gitar sama bass gitu tapi ada musik kayak looping apa ya kayak retro edit truth gitu loh kok sih namanya? iya mode-demo edit gitu loh kayak chill-chill gitu loh musiknya kayak gitu-gitu sih oh kayak gitu oke kekinian lah ya iya kekinian, wow konsepnya seperti itu sih amazing terus dong terakhir nih, ada ga yang pengen kamu sampein ke temen-temen cewek yang mungkin juga tidak tapi kayak mengalami kesulitan pas pengen belajar karena kan itu cara ya seperti yang kita bilang tadi ga banyak orang yang tidak mungkin sejur aja kayak aku sendiri aja ya tau cewek yang main bass sebenarnya cuma kamu gitu kan kalo bassist siapa ya Indonesia ya? si ini bukan si siapa tuh? siapa tuh namanya tuh? yang di bangkok tuh Anggi ya? Anggi Angga ya kan? mas Angga udah itu doang ceweknya ini nah itu gimana tuh? cuma kita ga tau kan ya nah iya mungkin mereka ada ini kan kayak gue susah nih belajarnya karena kan dua kali kerja ibaratnya gitu nah gimana tuh? ada ga pesen buat temen-temen cewek di luar sana yang biar semangat juga? ya penting jangan ini ya jangan gampang erah gitu aja maksudnya kamu punya passion nih ya kalo susah itu kan suatu kalau gigang ya kan? ase berkat juga ya kan yang harus dikembang gini dong kayak gitu kan otobat-tobat walaupun itu seketik apapun maksudnya masih apa baru gitu kan masih baru gitu baru bisa gitu ya kalo memang kamu punya bakat itu mau kamu apa harusnya naik gitu kan beratnya naik level lah ya ya lu harus latihan terus kayak gitu harus latihan harus banyak referensi juga yang penting tuh satu sih niat niat ya iya kalo kamu niat pasti di jalan mati tuh apa ya menjalankannya itu enak gitu tanpa ada helangan apapun maju pun pasti bisa begin gitu gitu dia yang penting niatnya guys niat ya ya udah deh gitu aja makasih inong udah jauh-jauh dari Surabaya gila 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 secara-kecara tabungnya ini bener-bener dari ujung ke ujung bener-bener gue dari Tangerang dia dari Kemayoran gila gak tuh udah deh guys kalo gitu sampe bertemu di sharing-sharing music berikutnya bersama musisi wanita yang lain yuk bye-bye